assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya herlina febriani dari d3 teknik elektronik k2b politeknik negeri celacap ya di sini saya ingin menjelaskan tentang hira sebagai tugas dari mata kuliah perawatan dan perbaikan hira merupakan seingkatan dari hazard identification risk assessment and control nah hira merupakan proses mengidentifikasi bahaya yang dapat terjadi dalam aktivitas rutin ataupun non-rutin di dalam sebuah perusahaan nah untuk selanjutnya dilakukan penilaian resiko dari bahaya tersebut hasil dari penelitian resiko tersebut berguna untuk membuat program pengendalian bahaya agar perusahaan dapat meminimalisir tingkat resiko yang mungkin terjadi sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja nah jadi hira ini yaitu proses mengidentifikasi bahaya yang kemungkinan terjadi di suatu perusahaan jadi kita ini harus mengetahui bahaya-bahaya apa saja yang mungkin terjadi agar kita dapat meminimalisir bahaya tersebut jangan sampai terjadi atau dapat mengurangi sesuatu yang akan terjadi nah tujuan dari hira yaitu mengidentifikasi semua faktor yang dapat membahayakan karyawan dan orang lain mempertimbangkan kemungkinan bahaya yang sebenarnya dapat menimpas siapapun dalam keadaan kasus tertentu dan tingkat keparahan yang mungkin muncul dari resiko tersebut nah kemudian tujuan hira yaitu merencanakan, memperkenalkan, dan memantau tindakan penjagaan untuk memastikan bahwa resiko dikontrol secara memadai setiap saat sebelum mengetahui apa saja yang bakal terjadi kita harus melakukan penilaian resiko nah disini ada probability yaitu kesempatan atau peluang dari situasi atau keadaan bahaya atau proses kerja dan aktivitas yang tidak aman dan yang bila terpapar menyebabkan orang cedera lingkungan tercemar atau kerusakan harta benda jadi dalam penilaian resiko ini kita harus melihat peluang-peluang apa saja yang dapat terjadi nah disini ada tingkatan-tingkatan ataupun level dari probabilitas tadi nah disini ada 5 level yaitu ada level hampir pasti yaitu dengan rank 1-14 hari ya terus dengan perkiraan probabilitasnya yaitu kejadian diperkirakan terjadi hampir di semua keadaan kemudian di level sangat mungkin yaitu antara 14 hari sampai 6 bulan nah kejadian sangat mungkin terjadi pada hampir semua keadaan terus mungkin nah ini ranknya 6-12 bulan perkiraan probabilitasnya kejadian kemungkinan terjadi pada suatu waktu kadang-kadang ini ranknya 1-5 tahun kejadian dapat terjadi pada suatu waktu terus jarang ini lebih dari 5 tahun kejadian yang mungkin hanya dapat terjadi tidak dapat diperkirakan nah terus ada pun konsekuensi yaitu dampak akibat paparan bahaya konsekuensi yang didapatkan dapat dirasakan oleh manusia kerusakan terhadap barang dan pencemaran lingkungan nah disini ada tabel penilaian resiko yang terdiri dari probabilitas yaitu seberapa banyak kemungkinan yang bakalan terjadi dan disini ada konsekuensinya nah konsekuensi yang didapatkan yaitu pada manusia pada lingkungan dan pada kerusakan materi nah semakin ke atas tingkatan konsekuensinya itu semakin tinggi dan kalau probabilitas maka semakin kekanan itu tingkatnya semakin tinggi juga nah untuk manusia disini bisa terjadi sederah perawatan P3K nah jadi misal terjadi suatu ketelakaan bisa diobati menggunakan P3K saja ini pada tingkat bawah yang tingkat rendah ya kemudian disini ada cedera perawatan medis mungkin dibawa ke rumah sakit langsung sembuh kemudian disini ada cedera kondisi serius nah ini bisa dibawa ke rumah sakit bahkan bisa menginap berhari-hari terus cedera kondisi serius nah ini bisa berakibat fatal yaitu bisa berakibat cacat kemudian yang lebih parahnya lagi cedera yang berakibat kematian nah untuk konsekuensi yang diterima di lingkungan dapat dilihat dari seberapa banyak perusahaan itu menghasilkan limbah ini yang paling rendah dari 1-10 liter dan yang paling tinggi lebih dari 200 liter untuk kerusakan material bisa dilihat dari seberapa banyak perusahaan mengeluarkan biaya untuk kerusakan material tersebut nah disini yang paling rendah kurang dari 500 us dollar dan paling tinggi yaitu lebih dari 10.000 us dollar kita ambil contoh misal di suatu perusahaan disini tingkat konsekuensinya mengakibatkan kematian misal ini maka konsekuensinya E dan probabilitasnya atau kemungkinan seberapa sering terjadinya itu 6 sampai 12 bulan maka tingkat resikonya ada di H5 yaitu sangat tinggi nah disini terdapat nah disini sebelumnya terdapat huruf L M dan H nah L disini itu low resiko atau resikonya masih rendah terus terus kalau M medium risk itu resikonya sedang dan H ini high resiko atau resikonya tinggi nah kemudian setelah kita mengetahui penilaian resiko yang mungkin terjadi kita kita harus harus mengetahui cara-cara pengandalian resiko yang bakalan terjadi tadi nah disini ada tahap-tahapan ada 5 tahap yaitu eliminasi nah eliminasi ini jadi jika kita melakukan sesuatu ada hal-hal yang tidak penting dan itu membahayakan lebih baik dihindari saja dan kemudian digantikan dengan tahap selanjutnya yaitu substitusi nah ini disubstitusi atau digantikan dengan cara-cara yang lain yang lebih aman lagi nah jika tidak ada cara lain untuk menggantikan maka kita harus ke tahap selanjutnya mengambil langkah selanjutnya yaitu engineering atau teknik rekayasa seperti disini pemasangan pelindung mesin pada alat-alat yang berbahaya atau penyediaan ventilasi pembuangan lokal di area proses melepasnya asap berbahaya nah kemudian jika itu bisa dihindari eh bisa tidak bisa dilakukan maka tahap tahap selanjutnya yaitu administratif yaitu seperti memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan yang bekerja kemudian kemudian disini ada PPE alat pelindung diri nah jadi jika semua tahapan yang tadi ini tidak bisa dihindari maka yang terakhir ini yaitu harus menggunakan APD untuk menghindari untuk meminimalisir tingkat resiko yang akan terjadi nah jadi dalam membuat tehirak itu kita harus melakukan penilaian resikonya serta pengandalian resiko jadi dengan harapan ses apa kejadian kejadian yang mungkin akan terjadi bisa diminimalisir dengan adanya pengandalian resiko nah ini merupakan format hirak ya disini ada lokasinya ini saya ambil contoh di lab mesin listrik di jurusan teknik elektronika dan nama macam pekerjaannya itu seperti praktikum alat ukur nah disini jenis pekerjaannya yaitu mengukur komponen seperti resistor kapasitor dan lain-lain nah kondisinya rutin terus penjelasan bahaya dan konsekuensinya seperti mahasiswa bisa mengalami kesetrum karena tidak sengaja memegang atau tersentuh rangkaian yang tak aliri oleh arus listrik terus disini resikonya ada C terus peluangnya itu ada di angka 4 dan kemudian ketemu di titik tengahnya yaitu M4 kemudian tidakkan pengendaliannya yaitu menggunakan solang tangan mengikuti jub set praktikum selalu berhati-hati dalam praktikum sehingga resiko yang dapat berkurang yaitu menjadi konsekuensinya menjadi B peluangnya di angka 3 dan titik temunya di angka L7 atau yang sebelumnya resiko sedang menjadi rendah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan tentang hirak ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati